Satu perbincangan lagi di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu bahwa pemerintah telah memutuskan ada kebijakan tentang merdeka belajar dengan membentuk kampus merdeka. Nah, dalam kebijakan merdeka belajar ini, mahasiswa di kampus diharapkan bisa mengalami langsung ekosistem dunia kerja, tidak hanya teori. Sehingga ini kemudian menjadi bekal kemampuan mereka dalam menjalani masa kerja yang sesungguhnya di masa depan atau selepas lulus dari kuliah. Nah, salah satu kampus yang sudah melaksanakan merdeka belajar dengan membentuk kampus merdeka, siapa lagi kalau bukan Universitas Indonesia. Nah, seperti apa penerapan merdeka belajar ini di Universitas Indonesia? Pagi ini kita akan membahasnya dengan mendengarkan ceritanya dari Prof. Dr. Abdul Haris, Wakil Rektor 1 Universitas Indonesia. Prof. Haris, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Boyo. Salam sehat. Salam sehat juga Prof. Senang bisa ngobrol-ngobrol mengenai UI yang selalu jadi trendsetter lah buat kemajuan pendidikan di dunia kuliah, di dunia universitas bagi Indonesia nih. Apa nih yang sudah diterapkan Universitas Indonesia untuk merdeka belajar? Yang sudah diterapkan atau ditegaskan oleh pemerintah harus dilakukan di kampus-kampus. Prof. Haris bisa cerita? Ya, jadi merdeka belajar kampus merdeka ini merupakan amanah dari Permendikut nomor 3 tahun 2020. Jadi kita perlihatan merdeka belajar kampus merdeka itu dimulai tahun 2020. Dan tentu saja kita juga berbarengan dengan pandemi, segala sesuatunya kita harus bergerak cepat ya, kita harus adaptif dengan segala bentuk yang ada. Jadi secara kebijakan Universitas Indonesia itu sudah banyak melakukan, tentu saja, melakukan akomodasi dari Permendikut ini. Antara lain, kita sudah menetapkan peraturan rektornya bagaimana penerapan merdeka belajar kampus merdeka di Universitas Indonesia. Yang lebih penting lagi, kami juga telah menyiapkan platformnya yang kita sebut dengan Center for Independent Learning, atau kita sebut CIL. Dan fungsinya ini cukup bagus untuk tentu saja dari implementasi dari MBKM ini. Jadi apa sih bedanya nanti kira-kira dengan sebelum diterapkannya merdeka belajar di UI dengan sejak 2020 ini apa yang kemudian berbeda? Kalau ada mahasiswa yang sekarang sudah ada di UI, atau mahasiswa yang nanti baru masuk di UI, mereka akan mengalami perbedaan apa ketika UI sudah menerapkan merdeka belajar, Prof. Haris? Ya, jadi untuk mengakomodasi kebijakan MBKM ini, kami sudah menetapkan dengan peraturan rektornya, kurikulumnya. Jadi inti dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah mahasiswa mendapatkan kemerdekaan tiga semester di luar program studi. Saya pikir tempat yang menarik bagi mahasiswa untuk bisa membangun karir akademiknya, juga karir kedepannya sesuai dengan minat dan tentu saja keinginannya. Tiga semester ini cukup besar, kalau kita hitung per semester 20 SKS, artinya mahasiswa bisa mengambil 60 SKS di luar program studi. Nah ini saya pikir menjadi titik beda ya, dari program yang ada sebelumnya. Dan di sini, Mas Menteri ini kan membuat program ini dalam rangka mengurangi gap antara dunia akademisi dan dunia industri. Ini saya pikir program yang terobosan yang sangat menarik dan tentu saja kami Universitas Indonesia menyambut kebijakan ini dengan baik dan kami juga menyiapkan semua perangkatnya untuk bisa mendukung cepat pelaksanaan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Oh, jadi boleh mengambil apa saja di luar prodi atau program studi yang ditekuni. Jadi kalau saya di visip begitu, saya boleh coba komunikasi, saya boleh magang, saya boleh melakukan riset, saya boleh melakukan pengabdian masyarakat. Sebanyak, berapa tadi? Tiga semester. Tiga semester. Oh, begitu. Jadi itulah yang kemudian akan memberikan wawasan dan pengalaman, boleh magang. Begitu ya, Prof. Haris ya? Jadi memang kita untuk Merdeka Belajar ini banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti. Yang kita sebut dengan bentuk kegiatan pembelajarannya. Dan ini dari mungkin kampus mengajar, kemudian mahasiswa berwirausaha, kemudian ada program akselerasi startup mahasiswa, juga ada national student mobility, dan juga bisa melakukan proyek desa. Dan banyak sekali sebenarnya kegiatan-kegiatan yang bentuknya bisa secara free form atau mungkin secara terstruktur. Contoh, kemarin DT Sudip itu sudah melakukan kerjasama dengan Google ya. Kita ada namanya program bangkit, dan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil 20 SKS, yang di dalamnya perikulumnya sangat menarik. Ini bisa mereka berdasarkan menggunakan deep learning, bagaimana bahasa pemrograman, coding. Dan ini tentu semuanya yang mereka peroleh itu untuk mendukung persiapan karir mereka di near-end sale. Oh begitu, wah menarik. Dan UI membentuk tadi CIL, CIL, Center Independent Learning. Jadi fungsinya apa di dalam lebih spesifiknya? Ketika ada mahasiswa yang sedang ke Google, ada mahasiswa yang sedang apa? Apa fungsi CIL ini, Pak Haris? Ya, Center for Independent Learning memang kami dirikan ini satu fungsinya adalah untuk menjadi marketplace. Jadi semua kegiatan pembelajaran yang ada di Universitas Indonesia terkait dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini, kami tempatkan di platform tersebut. Kemudian karena ini kegiatan juga menyangkut semua unit yang ada di unit akademik ya, yang ada di Universitas Indonesia, kami fungsikan ini CIL itu sebagai integrator atau agregator. Dan ini akan menjadikan hub untuk komunikasi antar akademik unitnya. Nah, kita sebagai pusat data kegiatan MPKM. Jadi tiga poin fungsi utama dari CIL ini untuk mendukung kegiatan MPKM di Universitas Indonesia. Ah, menarik nih. Jadi kepingin jadi mahasiswa lagi kalau begini, Pak Haris. Karena begitu terbuka, kemungkinan-kemungkinan kita mencoba sesuatu di luar bidang studi kita. Nah, ini yang sudah diterapkan sejak 2020. Ngomong-ngomong, penerapan ini kan sedang situasi pandemi. Sekarang belum berakhir 100% pandemi. Masih kita upayakan, betul-betul terkendali nanti. Mengganggu prospek ini bagi UI sendiri, bagaimana kemudian ini bisa tetap berjalan dengan baik kampus Merdeka UI ini di tengah pandemi, Pak Haris? Ya, kami melihat pandemi itu sebagai mega disruptor ya. Jadi, tahun 2019 kita mungkin banyak bicara mengenai revolusi industri 5.0. Ternyata di awal 2020 kita sudah dihadapkan dengan yang disebut pandemi ini ya. Mega disruptor. Kita semua memang harus berubah cepat. Nah, ini memaksa kita semua untuk segera adaptif ya. Dengan situasional yang ada. Dan ternyata ini juga banyak yang akhirnya memanai sebagai kesempatan ya. Tidak hanya sebagai pencana. Banyak karya inovasi yang telah dihasilkan. Baik mungkin dari mahasiswa sendiri maupun para dosen dan penelitinya. Ini banyak karya-karya hasil inovasi yang telah dikembangkan oleh mahasiswa. Dan semua tentu saja kegiatan ini bisa kita klaim sebagai kegiatan mereka belajar. Karena selain dari proyek ya. Proyek untuk pengembangan alat-alat medis misalnya. Itu kemarin UI juga telah menghasilkan ventilator. Kemudian ada juga karya mahasiswa bagaimana kita membuat peta dari penyebaran COVID-19 sendiri. Yang tentu saja ini akan membantu dari pemerintah. Dan juga mungkin policy brief yang juga telah dihasilkan oleh para akademisi kita untuk mengambil keputusan secara cepat bagi pemerintah. Jadi semuanya ini harus merubah. Dan kegiatan mereka belajar ini juga memaksa kami harus menyediakan platform learning yang lebih mudah diakses oleh mahasiswa. Jadi kita harus melakukan transformasi secara digital. Dan ini kami juga sudah mengembangkan yang disebut dengan massive open online course. Dan ini yang kedepaknya kami akan buka peluang pada masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan di Universitas Indonesia. Iya, banyak di dunia pendidikan kita tampaknya pandemi membuat kita dipaksa untuk kemudian open source. Yang dulu hanya menjadi semacam wacana saja. Sekarang mau nggak mau dilakukan dan memang inilah suasana belajar ke depan yang akan lebih terbentuk begitu. Saya yakin UI nanti akan menjadi trendsetter untuk ini juga. Terakhir nih Prof Haris, koreksi saya ya. UI kan menjadi satu-satunya universitas di Indonesia yang masuk dalam seribu universitas terbaik di seluruh dunia. Dari sebuah lembaga begitu. Dengan penerapan kampus merdeka UI untuk merdeka belajar ini, ini akan dimanfaatkan oleh UI situasi ini sehingga kemudian mahasiswa UI ini bisa berangkat juga merasakan suasana bekerja secara internasional mungkin seperti dengan Google dan lain-lain. Nah hal semacam ini akan terbuka juga dalam kampus merdeka UI kalau begitu. Saya menyebutnya networking UI ini kan internasional sebetulnya. Prof Haris. Ya, jadi kita memang kalau bicara branding ya, kita alat ukurnya sudah jelas bahwa Wood University Ranking ini adalah bagian dari alat ukur bagaimana performa kita yang harus kita capai. Dan saja MBKM ini juga bagian dari upaya kami untuk inline ya, dengan semua instrumen penelian yang ditetapkan oleh Wood University Ranking. Sebagai contoh, mungkin untuk QS ini, kita kan posisi 290 dan posisi 59 di Astra, dan kita saat ini juga lebih dari 12 program studi kami yang masuk dalam peringkat subjek ranking. Dan satu sisi di Time Higher Education, kita juga 15 terbaik di Asia Tenggara dan nomor 1 tentu saja di Indonesia. Pemeringkatan yang lain, webometrik. Nah, kalau kita amati dari semua instrumen penelian ini, itu tidak lepas bagaimana kita membangun akademik reputasi. Kalau kita bicara akademik reputasi, tentu saja kita harus meng-encourage semua sivitas akademiknya kita untuk tentu saja berpartner secara internasional dan global. Salah satu program yang kemarin cukup menarik, kita juga berhasil mengirim lebih dari 100 mahasiswa kami ke internasional mobility. Sudah mobility. Dan ini mereka mendapatkan kesempatan membelajar di universitas-universitas besar, sebelah Harvard, dan yang lain mungkin di Amerika, Eropa, dan juga di Asia. Ini bagian upaya yang terus kami perjuangkan untuk bisa membangun branding reputasi universitas Indonesia di level global. Oke, terbayang bagaimana universitas Indonesia memang harus terlibat secara penuh untuk mendukung program Merdeka Belajar, kampus Merdeka yang sudah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Budayaan, Riset, dan Teknologi pada saat ini. Di tengah pandemi, ini bukan hal yang mudah terbayang bagi saya, tapi saya yakin UI akan menjadi translator di Indonesia, mungkin di Asia Tenggara, Asia bahkan dunia, yang bisa menerapkan ini dengan baik nanti, terutama untuk Indonesia. Prof. Haris, kita ngobrol lagi ya kapan-kapan. Saya terima kasih untuk ceritanya, dan mudah-mudahan mahasiswa UI, dan yang ingin masuk UI makin semangat, karena akan ada sesuatu yang berbeda di Kampus Merdeka Universitas Indonesia. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Saya doakan betul pendidikan kita bisa terus maju dan berkembang. Prof. Haris, selamat bekerja bersama jajaran di UI. Selamat pagi dan salam sehat. Salam sehat. Selamat pagi. Ya, itu tadi cerita dari Universitas Indonesia. Jadi, Merdeka Belajar sudah diterapkan di Indonesia. Universitas Indonesia membentuk Kampus Merdeka UI. Salah satunya gampang saja saya sampaikan kepada Anda. Mahasiswa di luar program studinya bisa memilih program, boleh bekerja magang dan lain-lain, selama beberapa waktu tertentu, untuk kemudian mempersiapkan dirinya agar siap di dunia kerja nanti. Mudah-mudahan ini menjadi perkembangan baik untuk dunia pendidikan kita.